Jika kalian tahu, saya mulai aktif membuat video di Youtube secara konsisten itu pada tanggal 26 September 2022 Dan satu bulan setelahnya, saya mendapatkan email dari Youtube bahwa saya sudah memenuhi persyaratan monetisasi teman-teman pada tanggal 27 Oktober 2022 Satu hari setelah itu, saya mendapatkan email lagi bahwa saya telah disetujui untuk bergabung dalam program partner Youtube Yang artinya, saya sudah bisa berhasil monetisasi dalam waktu sebulan dan disetujui dalam waktu satu hari saja teman-teman Dan di video ini, saya akan memberikan tiga alasan kenapa channel kamu lama dimonetisasi atau lama mencapai persyaratan program partner Youtube Alasan yang pertama, konten channel kamu itu masih campur-campur dan tidak spesifik Nah ini sangat penting sekali untuk diperhatikan ya teman-teman Apabila channel kalian itu baru pertama kali buat dan baru pertama kali upload video Kalian langsung upload secara campur-campur Nah misalnya, hari ini kalian upload masak, besok kalian upload mancing, besok lagi kalian upload tutorial editing Nah itu sangat tidak rekomendasi ya Karena nanti yang ada fitur Youtube atau algoritma Youtube itu bingung untuk merekomendasikan channel kalian ke penonton yang mana Yang alhasil, kalian tidak akan mendapatkan penonton yang tepat, yang sesuai dengan audiens kalian Nah jika kalian sudah terlanjur untuk membuat konten campur-campur dan udah banyak videonya itu campur-campur semuanya Saran saya kalian tuh spesifikan mulai sekarang ya Spesifikan artinya itu fokus pada satu topik saja teman-teman Ya apa yang kalian kuasai dalam bidang itu ya fokuskan disitu saja Loh bang kok artis-artis itu kontennya campur-campur tetap saja rame Nah itu beda lagi ya teman-teman, mereka itu sudah punya brand yang kuat Artinya penonton itu bukan menonton konten yang mereka sajikan Tapi penonton itu suka dengan artisnya Emang menonton orangnya saja Jadi walaupun mereka campur-campur ya tetap saja banyak yang nonton Beda lagi sama kita yang mungkin lagi pemula, lagi baru-baru ya Alasan yang kedua adalah upload tidak tercetual Ya ini mungkin bagi kalian sepele ya teman-teman soal penguploadan video Padahal ini tuh penting banget Sepengalaman saya, semenjak saya upload video di channel ini Saya tuh selalu menjadwalkan video saya agar subscriber dan penonton teman-teman tuh bisa tahu Kalau channel kalian uploadnya itu jam segini loh hari ini loh gitu Dan mesin youtube itu juga langsung merekomendasikan jam-jam tertentu juga ya Jadi jangan asal-asalan kalian tuh menguploadnya Kalau misalkan sekarang upload jam 6, besok kalian upload jam 3 Besoknya lagi jam 8 Jangan kayak gitu teman-teman Usahakan kalian jadwalkan Toh juga udah ada fitur di dalam youtube studio-nya sendiri ya Kalau misalnya kalian upload itu bisa dijadwalkan jam berapa dan hari apa ya Alasan yang ketiga adalah tidak reset konten terlebih dahulu Nah ini mungkin yang belum kalian tahu dan belum dijelaskan oleh youtuber-youtuber lainnya Sesering kalian upload sebanyak video yang sudah kalian upload Tapi kalau kalian tuh tidak reset konten terlebih dahulu Video kalian bakalan sepi ya Nah reset konten itu kalian tak harus ke laboratorium terus meneliti Itu tidak ya teman-teman Reset konten itu hanya perlu mencari trend saja Misalnya topik kalian mancing Nah di minggu-minggu ini apa sih yang sedang trend di topik mancing Misalnya ikan lele misalnya Nah ikan lele ini sedang trend Jadi kalian harus membuat konten tentang ikan lele teman-teman Dan untuk mencari trend yang lagi rame dibahas Teman-teman bisa cari di google trend Ya google trend tuh lengkap sekali fiturnya Teman-teman kalian bisa menggunakan fitur dari google trend Ya ketik saja di chrome atau di browser kalian google trend.com Nah itu langsung masuk dan kalian cari saja disitu Nah untuk tutorial lengkapnya mungkin akan saya bahas di video selanjutnya ya teman-teman Selain itu kalian juga harus mengetahui apa yang sedang dibutuhkan penonton kalian Atau subscriber kalian ya Jika kalian sudah mengetahui dan kalian buatkan videonya Maka otomatis penonton dan subscriber kalian akan langsung nonton video kalian teman-teman Jadi kesimpulannya upload setiap hari itu bagus banget teman-teman buat perkembangan channel kalian Tapi kalian jangan asal upload kalian harus reset dulu mana konten yang lagi dibutuhkan penonton Mana konten yang lagi trending Ya gitu ya teman-teman Jadi jika kalian asal upload juga nanti ya percuma juga Nanti ujung-ujungnya kalian malah nyampah di channel kalian sendiri Ya seperti itu Oke ya teman-teman itu tadi 3 alasan mengapa channel kalian lama mencapai persyaratan monetisasi Dan semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bermanfaat buat teman-teman Terima kasih buat teman-teman yang sudah ngeklik dan menonton video ini sampai habis Ya jika kalian suka dengan video seperti ini dan rasa bermanfaat Kalian bisa klik saja tombol subscribe-nya Agar kalian tidak ketinggalan ya peluang-peluang lainnya nanti di channel Dana Milenial Saya pamit durdiri dan sampai jumpa di video selanjutnya